Al-Imam Tolud Imam Zahabi menceritakan sebuah kisah dalam Kitab Syiar Alaminu Balah. Ia berkata ketika Raja Hakam Ibn Hisham Ibn Abdirrahman Adakili memutuskan sebuah hukum. Ia malah condong terhadap kaum fasik dan mengedepankan kesombongan. Ketika para fokoha menghujatnya, Sang Raja menyuruh bala tentara agar membunuh para fokoha dan menyiksanya. Kemudian sebagian para fokoha yang telah mengetahui kabar tersebut pun langsung melarikan diri. Dan salah satunya adalah Al-Imam Al-Fakih Tolud Ibn Abdil Jabar. Ia adalah murid Al-Imam Malik, di mana ia bersembunyi bersama salah satu tetangga Yahudi selama satu tahun penuh. Orang Yahudi tersebut menghormatinya dan sangat memuliakannya. Ketika sudah satu tahun, Tolud berkata kepada orang Yahudi tersebut, Aku sudah terlalu lama di sini dan besok aku akan pergi menemui Wazir Abi Al-Basam. Karena ia telah belajar Al-Quran kepadaku dan aku mengajarkannya sebuah ilmu. Lalu ia juga berhak mendapatkan pelajaran dan hal-hal lain karena Sang Wazir mempunyai derajat yang tinggi di sisi Sang Raja. Semoga dengan ini Sang Raja bisa memaafkanku. Orang Yahudi itu menolak pemikirannya untuk keluar dari rumahnya karena ia khawatir akan keselamatan Tolud. Tetapi Tolud tetap pergi di malam hari menemui Wazir Abi Al-Basam. Di sana ia berbincang-bincang dan menceritakan kisahnya bersama orang Yahudi dan meminta syafaat agar bisa dimaafkan oleh Sang Raja. Lalu Wazir tersebut pergi ke Sang Raja dan berkata, Aku bertemu dengan Tolud yang menjadi panglima munafik datang bersama aku menemuimu. Lalu Sang Raja pun langsung menyuruhnya agar bisa bertatap muka. Lalu Sang Wazir menyuruh Tolud agar menemui Sang Raja. Ketika Tolud sudah di depan mata Sang Raja, Sang Raja langsung marah dan berkata padanya, Walahi aku akan membunuhmu dengan kejam. Kenapa engkau mengkhianatiku? Lalu Sang Imam Tolud berkata, Demi Allah aku tidak membuatmu marah kecuali karena Allah semata. Karena engkau sudah menyimpang dari kebenaran. Dan apa yang aku lakukan terhadapmu itu semata-mata karena hidayah Allah kepadaku. Kemarahan Sang Raja pun meredah. Kemudian ia berkata, Wahai Tolud, bukan kemarahanku padamu karena sesuatu. Melainkan engkau telah meninggalkanku. Maka sekarang pergilah karena aku sudah memaafkanmu. Sang Raja berkata lagi, Wahai Imam Tolud, bagaimana kau bertemu dengan Wazir Abu Basam? Tolud menjawab, Aku menyerahkan diri padanya karena ada sebuah keyakinan. Karena aku sudah berbuat baik kepadanya. Dan aku sudah mengajarkan Al-Quran kepadanya. Dan aku memintanya agar pergi kepada Sang Raja untuk memberikan maaf kepadaku. Lalu Sang Raja pun berkata padanya, Kemana engkau pergi sebelum bertemu dengannya? Lalu Tolud menjawab dan memberitahu akan keberadaannya dengan seorang Yahudi. Lalu Sang Raja berkata kepada Abi Basam, Betapa Allah memuliakan orang Yahudi dalam beberapa tahun karena keberadaanmu bersamanya. Dan kau pergi bersama orang yang berilmu. Kenapa engkau tidak memberikan pelajaran kepadanya juga? Lalu ia menjawab, Karena setelah itu aku belum mendapatkan izin darimu. Lalu Sang Raja pun menulis sebuah surat untuk orang Yahudi akan memberikan sebuah imbalan yang layak untuknya karena sudah memuliakan Sang Imam Tolud. Ketika si orang Yahudi mendengar hal tersebut dan melihat apa yang dilakukan Sang Raja olehnya, ia pun langsung memeluk agama Islam. Adapun Tolud sudah mendapatkan maaf oleh Sang Raja. Hingga akhirnya ia meninggal dalam keadaan bahagia. Sang Raja pun bahkan ikut mensolati dan bersaksi akan kejujuran dan keikhlasan serta keagungan ilmunya. 29. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر